. Di Samudera Hindia, terdapat sebuah pulau unik yang merupakan bagian teritorial dari negara Australia. Pulau tersebut bernama Pulau Natal, yang terletak 350 km di selatan Pulau Jawa, dan 1.550 km dari Australia. Pulau tersebut merupakan habitat bagi jutaan kepiting merah yang mendiami kawasan ini. Hewan ini melakukan migrasi setiap tahun di mana hal tersebut sebagai penanda jatuhnya hujan pertama di kawasan ini, sekitar bulan Oktober atau November. Namun terkadang juga dapat terjadi di bulan Desember atau Januari. Jika sedang bermigrasi, jutaan kepiting ini tampak seperti karpet merah yang terbentang sepanjang ratusan meter. Jika hujan pertama terjadi mendekati tanggal pemijahan, biasanya jutaan kepiting ini akan menuju ke pantai dengan tergesa-gesa. Namun, jika musim hujan datang lebih awal, mereka akan melakukan perjalanan dengan santai sambil menikmati perjalanan pada rute yang mereka lalui. Saat bermigrasi, biasanya kepiting ini dipimpin oleh kepiting jantan, sedangkan yang betina akan mengikutinya dari belakang. Selain keunikan migrasi jutaan kepiting di pulau ini, Pulau Natal juga memiliki beberapa keunikan lain yang tak kalah menarik. Meski pulau ini secara resmi adalah bagian dari Australia, namun, letak pulau ini justru lebih dekat dengan Indonesia terutama Pulau Jawa. Saking dekatnya, hanya membutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan dengan pesawat terbang, jika terbang dari Jakarta. Pulau Natal memiliki luas mencapai 135 km persegi, di mana mayoritas penduduk pulau ini bermukim di tepi utara pulau. Di tahun 2021, populasi penduduk pulau ini mencapai 1.692 orang, di mana kebanyakan dari mereka merupakan keturunan Tionghoa, Melayu, dan Eropa Australia. Meski nama pulau ini erat kaitannya dengan hari besar umat Kristiani, uniknya, mayoritas penduduk di pulau yang indah ini beragama Islam dan Buddha. Nama pulau Natal sendiri, tidak ada kaitannya dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Nama pulau ini, justru berkaitan dengan sejarah bagaimana pulau ini dapat ditemukan. Kapten William Miners dari kapal Royal Mary milik Inggris, pada tahun 1643, berlayar melewati pulau ini pada saat hari Natal. Sehingga mulai saat itu, pulau ini dinamai oleh Kapten William dengan nama Pulau Natal. Nama tersebut, lalu diabadikan dan ditulis dalam peta yang diterbitkan oleh kartografer asal Belanda pada tahun 1666. Selanjutnya, Pulau Natal pertama kali dikunjungi oleh bangsa Eropa, ketika navigator Inggris bernama William Dampier, singgah ke pulau ini pada tahun 1688. Ketika itu, Pulau Natal sama sekali belum berpenghuni seperti sekarang. Orang-orang yang datang ke pulau ini, hanya singgah untuk meneliti keadaan alam dan biota di kawasan ini. Dengan minimnya campur tangan manusia pada saat itu, dan letak geografisnya yang unik, membuat flora dan fauna di pulau ini menjadi menarik untuk diteliti oleh para ilmuwan Inggris. Karena berbagai penelitian ilmiah yang menakjubkan pada saat itu, pada tanggal 6 Juni tahun 1888, pemerintah Inggris menganeksasi atau merebut paksa pulau ini. Sejak saat itu, di Pulau Natal mulai tumbuh pemukiman penduduk, apalagi setelah ditemukannya tambang fosfat pada tahun 1899. Tambang fosfat di pulau ini, dikelola bersama oleh Inggris dan Singapura. Sementara itu, Australia yang pada saat itu merupakan bekas koloni Inggris, meminta agar kedaulatan Pulau Natal dipegang oleh Australia. Sebagai gantinya, pemerintah Australia bersedia membayar sebesar 20 juta dolar kepada Singapura, sebagai ganti rugi kompensasi atas lepasnya tambang fosfat di pulau tersebut. Permintaan dari Australia ini, dikabulkan oleh Inggris dengan diterbitkannya Undang-Undang Pulau Natal Britania Raya pada tanggal 14 Mei tahun 1958. Di mana Undang-Undang tersebut, menyepakati pengalihan hak Pulau Natal dari Singapura ke Australia. Kemudian, Australia membuat Undang-Undang atas kepemilikan teritorial Pulau Natal, dan disahkan pada September tahun 1958. Dan sejak saat itu, Pulau Natal secara resmi telah menjadi bagian dari Australia sejak tanggal 1 Oktober tahun 1958 hingga saat ini. Alam yang indah, fauna yang unik, serta keberagaman suku dan budaya, membuat kehidupan di Pulau Natal begitu luar biasa.